Hai apa kabar hari ini teman-teman semoga kita sehat selalu ya dimanapun kita berada pada video hari ini kita akan upgrade analisis di XAUSD untuk pergerakan scalping aja ya oke kita coba cek dulu terlebih dahulu pola candlestick kemarin daily ya oke satu candlestick ke kemarin ya di hari Senin nah ini kita lihat ada rejection ini yang cukup kuat ya setelah harga kita turun lalu dirijek itu dari support area ini oke seperti ini merejek harga sampai dia menyisakan sedo yang cukup panjang ya jadi ada potensi ini reject kembali lagi naik ke atas ini oke itu melalui daily yang bisa kita lihat ya kalau kita masuk ke empat mengingat setup sell yang pernah kita marking di analisa hari minggu nah ini kita coba cek dulu ya harga ini turun sampai sejauh mana nah kalau kita lihat ini dia sempat ya ini menembus 161 ya namun close-nya ini masih di area 161 ya dia sempat turun dari support ini dia reject nah lalu dia nge-close masih di area zone 161 teman-teman jadi menurut saya ini ada potensi kembali lagi harga naik ke area atas itu ya jadi saat ini kita akan analisa kita fokus di time frame m15 ya untuk bisa kita pantau scalping scalping aja oke kita langsung masuk ke m15 nya untuk struktur kita sudah pernah marking di area ini merupakan change shop character ya pada m15 nya oke jadi seperti ini untuk strukturnya sekarang kita tinggal cek dulu untuk area low ini dia belum valid ya dia naik hanya sejauh itu lalu drop kembali karena disini kita punya setup sell ya pada hampat tadi ya jadi dia hanya naik sampai pada area ini nah kalau kita lihat dia langsung drop lalu membuat low yang lebih rendah untuk low saat ini ini sudah menjadi low yang sudah valid jadi ini kenaikan ini merupakan kenaikan yang akan mencari area entry untuk lanjut turun jika kita mengikuti time frame m15 nya jadi saat ini harga ini masih berpotensi ini akan naik mencari area entry yang tepat nantinya salah satunya pada zone ini ini merupakan area entry kita nantinya yang bisa kita pantau posisi sell oke next nya itu ada di area resistant ini ini juga area nya masih fresh ya boleh kita pantau nantinya selanjutnya di zone ini nah terakhir area zone ini oke ini yang bisa kita lihat pada time frame m15 nya untuk posisi sell nya ya ya jadi seperti ini ya ini area entry 1234 area untuk open posisi sell ya jadi nanti kalau ini terkonfirmasi teman-teman di area pertama nah ini harga akan turun ini sesuaikan dengan jauhnya jam 161 ya untuk mengambil TP ya tetapi jika tidak terkonfirmasi nah ini masih akan potensi masuk ke area yang kedua ini nah begitu juga selanjutnya teman-teman sesuaikan aja dengan pola konfirmasi nya yang muncul nanti di 4 area ini dimana nanti yang muncul pola konfirmasi sell nah disitu kita bisa melakukan open posisi sell nya teman-teman oke jangan terlalu jauh ya TP nya ya untuk mengambil TP zone 161 adalah TP yang rasional banget ya karena jika menggunakan Fibo ini sering banget ya kita lihat ya harga ini akan tetap masuk ya di zone 161 ya namun zone 261 itu bukan gak pernah sih tapi lebih jarang ya dibandingkan zone 161 nah itu nanti akan cepat masuk ke zone tersebut gitu oke teman-teman itu yang bisa kita pantau untuk area hike ini kalau sampai di break nah kita punya struktur yang baru ya di M15 ya oke seperti ini jadi ini sebagai low valid ya jika salah satu di break kita punya struktur yang baru kita tinggal ikutin trend nya aja ya jadi sangat simpel untuk analisanya oke itu aja teman-teman yang bisa kita lihat atau kita pantau untuk scalpingan aja semoga analisa kita yang kurun 4 dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati